Intro Halo guys, balik lagi di Chelsea Jam Dalam 1-7 dari series Chelsea Kiri mod kita di FIFA 21 Kita bakal memainkan pertandingan Premier League dulu Menghadapi Leeds United di Stamford Bridge Untuk episode kali ini Dan kita baru bakal akhirnya main di Liga Champions Jadi kita bakal menghadapi start runnya dulu Untuk episode ini Dan ini anime udah muncul ya Ini apa? Lawan Bolton Karabokap ya Coba kita cek Jadi kita mulai dari round ketiga Ya bener, ini adalah Karabokap Dan kita dapat lawan tuh Bolton Oke ini ntar tim muda Tim rotasi kita boleh main disini Terus saya lihat beberapa hasil drawing yang lainnya ya Tim-tim Premier League beberapa udah ada yang main Oh udah pada main semua ya City aja udah main City Liverpool udah main, oke 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 MU Arsenal Sip Jadi kebanyakan masih Dapetnya lawannya tim Dari kasta bawah gitu ya Dan ini tuh kompetisi yang bagus banget Buat kita Rotasi Dan memang harus rotasi juga Karena ini mainnya di hari Selasa Tanggal 22 Kita tanggal 19 tuh ada Main away ke St. James' Park Terus jeda 2 hari Lawan Bolton Jeda 3 hari Lawan Southampton Tapi episode ini kita fokusnya Kedua pertanian ini Lawan Leeds sama lawan Star Trenny Ya jadi kemarin kita baru aja Mengalahkan Man United Di Premier League Dan kita masih ada di posisi 3 Di Premier League ya Jadi Masih bagus banget lah Kita masih unbeaten Dan di Premier League tuh Masih ada 5 tim Yang belum kalah sama sekali Dari 4 pertandingan Di awal musim ini Ada City, Liverpool, Chelsea, Wolves Sama Arsenal Oke menarik Arsenal menarik sekali Lawan kita Leeds Adalah tim promosi tentunya Mereka saat ini di posisi ke-16 Mereka dari 4 pertandingan Menang sekali Imbang sekali Kalah 2 kali Nyetak 3 gol Kebawanan 5 GD minus 2 Dan poin 4 Oke Sip Everton sih gue bingung asli Mereka belum pernah menang loh pak Padahal squadnya bagus banget Oke jadi kita langsung mulai saja Press Conference Entah lawan Star Trenny tuh Gue lupa deh Kita main di kandang Atau dimana ya Dan akhirnya Ya Anthem UCL bakal berkumandang Di series ini Untuk pertama kalinya berarti Malam Eropa Will you make changes now? Perasaan kemana Lone MU kita menang lah Pertanyaan disakankan kita kalah ya Kita di series ini Masih belum pernah kalah sama sekali pak Termasuk perang musim kemarin The team's been absolutely flying lately Bisa lah Yang penting jangan distracted aja Betul sekali Dan ini ya Karena ada facecam Jadi gue akan mainin live Semuanya Dua pertandingan ini Happy with your squad Ya tentu saja Sejujurnya oke banget Meskipun ada berapa ini Pengen gue Buang That's all we got time for today Thank you so much for coming everyone Enggak gak buang lah Pengen jual aja Karena kan maksudnya kayak Ya bisa lah Kurang-kurangin dikit Supaya gak terlalu ribet Oke Jadi Kai Halbertson Masih merupakan top scorer Premier League Dari 4 pertandingan awal Dengan 5 golnya Luar biasa sekali Perannya berubah Dia malah sama Timo Werner Jadi kebalik gitu kan Kevin De Bruyne Mendapatkan penghargaan Pemain terbaik Premier League Bulan Agustus Oke Shortus ada pengen kita gak? Kemana gue gak ngecek ini ya Oh ada Halberts Ternyata oke Henderson KDB Mahras sama Halberts Hayang banget Halberts gak menang Oke 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 Jadi kita langsung aja kali ya Gas ke pertandingan Premier League Menghadapi Leeds United Yang ditangani sama Bilsa tentunya Untuk line up Kayaknya sih udah Apa gue coba Tiago Silva Gue drop ya Sekali pertama kalinya ya Oke Jadi seperti gue akan coba Untuk Sedikit Terombak aja Sedikit aja ya Tiago Silva Kalau Kurtzuma Menurut gue Gue juga baru sadar Di Relive Dia bagus banget sih Jadi kayak Gak ada alasan Buat nge-drop dia Karena dia di Series Keremoto ini Juga bagus banget Sejauh ini Terus gue juga akan Memainkan Aspi Liweta Jadi karena Tidak ada Tiago Silva Dan si Aspi yang lain Jadi Kaptennya pindah ke Aspi aja ya Untuk pertama kali Dia bakal jadi starter Terus gue juga akan Coba untuk nge-drop Gola Conten Dan gue mainin Mason Mount Dari awal Silvanya Gue drop ke Bencha aja Karena gue mau masukin Ada Rudiger sih Rudiger boleh ya Jorginho Gilmer aja juga belum pernah Gue mainin sama sekali loh Boleh deh Gilmer kali ya Ini soalnya kita kan Mesti Istirahatin beberapa main juga Sebenernya Karena ada Ucal nih habis ini Tapi Gilmer tuh Sharpnessnya 39 doang Ya gak apa-apa lah Ntar mungkin bisa kita liat Si Rudiger juga cuma 38 Sharpnessnya Oke Jadi Nanti juga akhirnya Kepa bakal tampil Untuk pertama kalinya ya Karena akan main di Ucal kita Dan kebijakan rotasinya Seperti itu Kepa bakal main di Ucal Sedangkan Untuk Premier League Main dia main Udah ya aman ya Mereka pake 4-1-4-1 Rodrigo Wah ini ngeri sih Rafinha Bakal seru tapi sih Kita menunjuk ke Stamford Bridge Dan langsung saja Kita memainkan pertandingan Matchday ke-5 Premier League Musim 2020-2021 Menghadapi Leeds United Mas Pilih Kueta untuk pertama kali Yang akan tampil menjadi kapten Starter pula Bukannya gak bagus ya Bagus banget sejauh ini Chelsea Cuman Memang kita harus siap-siap Untuk kayak Main di beberapa kompetisi Karena mulai bulan ini Kita bakal main di tingkat kompetisi Sedangkan selama ini Kita main Cuman fokus ke Premier League Jadi harus Mulai membiasakan diri Dengan kayak Kalo misalnya Satu-dua pemain yang Mungkin gak bisa tampil Karena stamina Oh Frank Lampard dong Highest goal scholar Chelsea Chelsea di Sepanjang sejarah klub ya Rodrigo Jack Harrison Klik Pablo Hernandez Player to watch Tentu saja Kai Havertz 5 goal di 4 pertandingan 4 pertandingan All Prime League 3 goal 3 pertandingan terakhir Luar biasa Gue gak sabarnya Ngeliat main-main ini Main di WCAL Abis ini sih Asli Seru banget sih Chelsea di Relive juga Di Premier League Bagus banget Gile Gue jadi sangat Termotivasi Buat bisa kayak Mereplikasikan Hal itu Di Keren banget ini sih Karena materi Mainnya sama kan Sama persis Ini akan menantang Pace-nya Rafinha sama Rodrigo Dua main yang kita Kenal betul Tentunya Dari Series Ultimate Kita Di Cajam FC Pernah menjadi Andalan Dua-duanya Rodrigo Sampai sekarang Masih andalan Di depan Oke Staring 11 Chelsea Sedikit peruahan Kejagam tetap Edward Mendy Aswile Quetta Kapten Main sama Christensen Zuma Dan Chilwell Empat backnya Jadi backnya doang Berubah Sama tengahnya Mason Moon masuk Gantin gol konteks Sisa semua sama Ziyech Barner Pulisik Kronti Gue pengen main Billy Gilmer Mulai harus dimanfaatin Sih Banget-banget Seperti ini sih Karena game time Bener-bener penting banget Buat perkembangan Main muda Ini Mace Liar juga Kepernal main bagus loh Robin Coach Diego Yorente Wardara Dallas Calvin Phillips 4-1-4-1 ya Rafinha di kanan tuh Lebih mengerikan Rafinha Dibanding Jack Harrison Oke Langsung saja ini dia Kick-off pertama Dari Stamford Bridge Pertanian antara Chelsea Menghadapi Leeds United Ini Mount Gue kasih kepercayaan Buat starter Semoga aja Bisa bekerja dengan baik Karena dia gantiin Pemain yang secara rating Di atas kertas Adalah pemain yang Ya tertinggi Ratingnya terbaik Di squad kita gitu kan Kantnya 8-8 pak Jadi tidak mudah Sepertinya Tapi ya harus bisa lah Kalau composition Gak tergantikan pak Sejauh ini Bisa lalu pemain yang Kayak langsung bakal Masuk ke Staring Eleven namanya Kayak Hakim Ziyech Aduh Harrisonnya Turun juga kebawah Ini cuman Aspi Masalahnya Pace-nya aja sih Kalau misalnya dia Sampai around position Itu yang agak ngeri Wah dapet loh Harrison Seperti ini Kalau dia udah ketinggalan Oke tapi Oh shit Gola kita Nice Aspi Oke Cuman kalau ngejar aja sih Yang membedakan dia Sama Aris Jens Menurut gue cuman itu doang Ya dari segi pengalaman Dan Misalnya kayak Stand tackle segala macem Sih aspi gue Yakin masih unggul sih Brace James kan enaknya Cuman karena Pacey aja Dan kayak Ya masih muda Jadi kayak Diajak lari ke depan Ayo-ayo aja Ingat kemarin Lawan MU Pulisik jadi bintangnya Sisi K8 kita Bener-bener jalan banget Sumpah Jadi kita udah tau Kita punya senjata itu Tapi kali ini gue pengen coba Untuk sedikit Kita liat Ziyech onside gak Harusnya onside Oke Hakim Ziyech kali kiri Yes Onside 1-0 Chelsea Let's go Hakim Ziyech Well done Baru kita ngomongin loh Kemarin Pulisik bersinar Di sisi kiri Chelsea Karena ini gue mau coba Untuk maksimalin sisi kanan Bisa ternyata Sama Hubbard Setelah di 1-2 Oke Nice Let's go Goal cepet buat Chelsea Di support bridge Seperti biasa Karena dia kidal ya Dia ngebuka badan dulu Baru dia Kini shot Dan itu bagus sekali Nice finishingnya Goal kedua ya Goal pertama dia yang kemarin nih Goal cantik banget itu Nice Nice Oke Gila sih kiri Jalan kanan jalan Ya ampun pak Apalagi yang kita butuhkan ini C'mon Ini udah bagus nih goal di awal Cuman kita selalu kan Permasalahan emang bukan Mencetak goal gitu loh Permasalahan kita tuh Dari kemarin Yang kalian evaluasi terus di komen Emang defense nya Dan gimana cara Gue tetep konsentrasi Sampai akhir pertandingan gitu kan Kalo misalnya Gue main live Pake facecam kayak gini Itu yang suka masalah Jadi Yaudah Tetep fokus aja Dan kadang juga Gue harus akuis sih Gue kadang Agak-agak menurunkan tempo juga Kalo misalnya kita udah unggul Satu dua goal Dan itu yang Suka jadi Pintu masuk Buat musuh-musuh kita Nyetak goal gitu loh Waduh Aku cek banget Oke bahaya Hernandez Boleh kita Nice Siapa tadi? Mount ya Well done Ya Mason Mount itu Oke Christensen ke Mount Mount defensive banget pak Bener-bener jadi box 2 Box 2 Oke aspili keleta Ke Hakim Ziyech Mason Mount Hubbard Pulisik Belum lagi dari tadi Terlalu jauh Pulisik Mundurnya tadi Dia mau minta bola Bukan bola daerah berarti itu Salah gue Dapet Kompensige Oke nice Chill well ke Mount Balik lagi dulu Oke nice Nice Spill di Kueta Ini berarti pertama kali juga kita gak pake Diego Silva di center back ya True ball Oh Oh tim Ah offside sih Offside sih No offside Yes Timo Werner Aksis dari Hakim Ziyech Bisa offside sih Bener-bener Bener-bener Apa karena Ziyechnya sudah Udah Si ini ya Siapa si Luke Eilingnya nomor 2 ya Yang bikin onside ya Wah gue gak tau lah pokoknya Tapi wow Timo Werner Nyetak gol Akhirnya Wow Oke Ziyech Satu gol Satu asis Ini kayak Polisi kemarin Pas on MU Gila Satu gol Satu asis Ini sekarang malah Polisinya belum ngapa-ngapain Polisi megang bolanya Belum loh pak Ziyech udah bikin Satu gol Satu asis Dan ini adalah gol ketiga Timo Werner Di Premier League Werner juga Kita harus manfaatin banget sih Selama ini dia Cuman kita jadiin Supplier bola Buat gol-golnya Kayak Havers doang Gila Lah Kovacic kenapa No Hah Cedera Dia dimana sekarang Di luar lapangan Untuk dalam itu Di dalam ada kok Cedera-cederan Enggak Apa sih Enggak Kalo kayak gitu Biasanya soalnya harus Langsung segera ditarik gitu Supaya Ini aman Kovacic Tuh Supaya gak parah cederanya gitu loh Kalo misalnya dipaksain main Kadang-kadang suka jadi parah Kayak Aspi Kasih ke Ziyech Mount Terubol lagi Wah gila Ziyech berada-berada kosong terus sih Oke Hakim Ziyech Kasih ke tengah Timo Werner Kurang bagus Crossingnya Bisa lebih bagus lagi sih Gak apa 2-0 Balik lagi ya Tetap harus Fokus Aspi Dapet Oke nice Ziyech ke Werner Uh lewat lo Oke Terubol ke Hakim Ziyech Ada Stuart Dallas disana Tidak bisa menangin duelnya 50-50 tadi sih Eh Aspi Positioning dia harus bagus banget sih Supaya gak Ah ini dia Positioning ini Kalo misalnya disuruh adu lari kayak gini Oh oke Untung emang kejauhan ya Jack Harrison Soalnya untungnya gak terlalu Pacey juga sih Kalo misalnya Aspi diketemuin sama Rafi Nya abis pak Jack Harrison tuh tidak terlalu Gak sekencang Rafi Nya lah Zuma Kristensen Oke ini ujian juga buat Partnership center back baru kita ya Biasa Tiago Silva Amazuma kan Bisakah mereka clean sheet Oke gak bisa belakang dulu aja Main sabar aja udah Pulisik sih Wah gila Pulisiknya langsung dijaga terus Sama Ailing sih Oke Menarik ini Mereka Jelas banget nonton klip Pertandingan Chelsea Lewat MU kemarin nih Christian Pulisik Bagus banget Langsung ditempel Gak dikasih Ronggerak sama sekali Gila loh Oke 4 menit terakhir Di bawah pertama ya Checkpoint terdekat kita Tahan dulu 2-0 Kalau bisa ya Andy Christensen Oke Dan sejauh ini Keputusan gue buat Mainin Mandy terus Ya well Capnya belum tampil sama sekali sih Tapi Gue Tidak menyesal gitu loh Oh Oh Waduh Havertz itu Terubu enak banget padahal Hati-hati Hati-hati Oh nice Christensen Tentanya masih hidup bola Wah Kosong banget Rafinya ini Ayo chill well Oh no Nice Nice Itu defense gue buruk banget sih Oke Offside Itu defense gue buruk banget Coba Oke Satu menit Udah abis ini Parah itu barusan Kita untung Akebobolan loh Harus Fokus defense sih Saya Parah banget loh Oh iya Anyway Ini gue udah Udah nyampe pak Teman belum gue buka Gue beli rexus juga Yang buat PC Tapi yang Ini kan Xbox kan Jadi ntar yang Ntar episode berikutnya lah Mungkin gue udah mulai Pake yang PS4 Meskipun ya di titik ini Sekarang gue udah terbiasa juga Pake ini Jadinya gue malah gak terbiasa Pake Stick PS4 gue yang biasa Analog di bawah Dua shot Dua on target Dua goal Gila efektif banget Chelsea Pelit banget juga sih Ini kock switch aman beneran gak sih Gue malasnya Tiba-tiba dia gak aman ya Apa kita Gak usah Beresiko kita tarik aja langsung ya Gue ngeri sih Sekarang kasih Kasih di waktu istirahat kali ya Jadi gue masukin Gilmer nih Toh kita udah nunggu 2-0 juga ya Oke Jadi Ada pergantian main di Jedak Sebelum bapak kedua Billy Gilmer masuk Gantiin Kovacic ya Gapapa Dia juga Kalo misalnya memfit ya udah bagus Dia istirahat buat UCL nanti kan Toh kita mau kasih jam terbang buat Gilmer juga Jadi Tidak ada Masalah Dengan pergantian main barusan Akhirnya Wow Gilmer itu Tapi saya pelanggaran Tackle Oke Free kick buat Let's United di menit 49 Rodrigo yang ambil Wey Zuma Hati-hati Kalo di belakang di adep main Dapet itu Cakep banget gila Stamford Bridge kalo misalnya lagi Ini sore kan berarti kan Ini kayak reda sunset gitu Oke Habar dulu belakang Zuma Aduh tengahnya gak ada yang Ini gak ada yang bantu nih Turun 0-1 dong Nah itu dia Thank you Hubbard Wah Hubbard sih turun loh Oke Mason Mount True ball True ball True ballnya masuknya ke Burner sih Bukan ke Ziyech pak Salah ya Cuma yang pressing ya Meskipun udah unggul 2 goal Tetep-tepas mereka Wah Gilmer gak dapet Oh shit Nice nice Tackle dari belakang Aspili Kueta tadi Oh gak ada tackle Rodrigo bebas banget Tandangnya pak Karena ada tackle Jadi agak sedikit boy Yang tadi balance Oke Zuma Kecil Gilmer Hubbard True ball Oh nice Oke Mason Mount Ke Timo Werner Balikin Mount lagi Nope Kebaca sama Calvin Phillips Si Phillips tuh udah main di timnas Inggris kan Timnas Senior Misal tuh main yang Cukup bagus Ya Captain Elitz sih disini Gue gak tau diri left Captain Elitz siapa Bener kan di Benarkah dia Tipikal-tipikal pemain yang bakal cabut dari Tim kecil ke tim lebih gede di Premier League sih Oke hati-hati passingnya Afinnya Wah Oh nice Gilmer Oke Nice tackle Gila yang menyelamatan diri-diri tackle-tacklenya sih Ini Pulisic kosong banget pak Over the top mount Bisa gak Pulisic Harusnya bisa sih Dapet sih Oh wow Wow Ini dia untuk pertama kalinya Pulisic megang bola loh Aduh Dihajar langsung semuanya turun Pada ketakutan sama Pulisic kayaknya sih Terlalu gila mereka ngejaganya soalnya Rodrigo Ayo clean sheetnya sekarang yuk Menurut 67 Wah sebelum clean sheet sih Sebenernya Cotak ball lagi boleh sih Masa lawan Tim promosi cuma bisa nyatuh dual goal Oke nice 20 menit tersisa ya Coba deh ada perkataan main yang bisa kita lakukan mungkin Tentu saja kita harus kasih Waktu istirahat buat Havertz kali ya Oke jadi Ziyech bakal gue main Uh gila Ziyech Mainin di camp Plus 6 cuy 9 1 8 5 Plus 6 Wtf Dribblingnya plus 7 Gokil Gue mainin Hazen Odoi Terus Musonda mungkin Musonda main dimana Pulisic soalnya Bjarna aja lah Gue mau kasih dia jam Oh Bjarna aja lah Kita tarik ya Oke jadi Bjarna sama Kai Avertz Gue tarik Abraham main di depan Ziyechnya jadi geser ke tengah Dan Hazen Odoi di kanan Supaya Ucala mereka fit Dan bisa tampil semuanya ya Oke 20 menit terakhir nih Kita kasih waktu buat Hudson Odoi dan Tammy Nice Bjarna Akhirnya nyetak goal Akhirnya Havertz berhenti juga Nyetak goal ya Ini memang nyetak goal mulu dia Nggak apa Kasih waktu istirahat lah Zuma Oke Billy Gilmer Pulisic ke Tammy Abraham Terrible Yes Ini Pulisic enaknya Uh buset buset si Ailing Enaknya udah bisa crossing nih Nggak perlu Over the top gitu kan Karena udah ada main tinggi Di depan Setelah akhir kita Biasa kalo misalnya banner gitu kan Mesti kasih bola-bola daerah Dapet Bahaya Oke nice Mandy Save ke 2 Dari Edward Mandy Hold on Duh defense gua sih Sumpah sih Masalahnya tuh AI V21 tuh kalo misalnya lu ambil Abis sekali Mencet kotak nih Stunt tackle Nggak kena Wah itu dimanfaatin banget Sama mereka Abis kita bak Siapa tuh Helder Costa kah Iya kayaknya Oke Pergantian mereka Dua Pergantian langsung tuh Dapet Nice Gilmer Kuat tolong Oke kuat Bagus bagus Ya udah dirimu Oh bagus Kejauhan tapi Blok Ailing Philips Click Shooting Oh Mandy Nice save Edward Mandy Well done Corner kick buat Leeds United Nih entah Ganti jadi formasi apa Mereka Dibombardir kita Clean shotgun Rodrigo Moreno Kita liat Di replay siapa Di replay siapa yang ngejaga dia tadi Bisa bolong gitu Kita dari saatnya sudah berapa kali sih Zuma loh padahal Zuma kan itu Iya lo itu Iya lo itu Zuma yang ngejaga Lihat tuh Wah itu padahal Dan iya Aduh Mandy sama Aspi juga Rada nabrak makanya Pada ragu dua-duanya Gol ketiga buat Rodrigo Aduh lagi Lagi Cleanseed Ilang lo Astaga Zuma padahal kan Stats dual udaranya kan Bagus banget pak Pergantian terakhir Philips tarik keluar Siapa ini masuk Oke Sekarang tiga poin gitu Terancam Stenson Summerfield Oke Ziyech Balik belakang Lalu kita pegang bola aja Sepuluh menit Masa gak bisa pegang bola Chill well Ke Pulisic Obertop ke Tmebra mungkin Kontrol yang sangat bagus Dari Oriente 8 menit Oh Tyler Roberts Bukannya dia dari West Brom ya Tindak ke Leeds ya S**t Ayo acer doi Bantu-bantu-bantu Ini Costa ngacir banget sih Oke Maksa dia balik belakang Summerfield Ke Rodrigo Bahaya No Cam Andy Nice save Astaga naga Kok bisa lewat Buang aja pak Wah gila Bolanya bisa balik ke mereka lagi loh No 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 Wah ini Mandy Contender menurut match Pasti ntar Di status ke akhir Parah sumpah sih Rodrigo lagi loh Mereka baru mengerikan Di menepret akhir Ya ampun kaki Kayak mau patah Itu ankle anda Rodrigo kok bisa begitu Tapi itu penyelamatan Yang bagus sekali dari Mandy Yang sudah menyelamatkan Kita berkali-kali Di pertanian ini Wah ini Jumlah shot Bisa banyakan mereka nih Akhirnya Dapet-dapet-dapet Oke Ziyech please menang Oke nice Ziyech menang dua udara Pulisik Oh nice Oke ini dia Ayo pulisik Dribble sendirian Dari tadi anda gak bisa drible kan Sekarang nih bebas nih Kosong banget tuh Digejar sama Tala Roberts Yang masih punya stamina banyak Curang sekali Oke Juri time 4 menit Lama amat pak Oke Harusnya on side chill well Crossing Katzen Odoi masih gagal Kosta Klik Waduh 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 Ini dia nih Rafi nya Bukan Rafi nya yang ditarik tadi ya Salah saya Oh si Jack Harrison ditarik Rodrigo Ke Summerfield True ball nya itu Nice Christensen No Mandy Ambil Mandy Oh my god Habis 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 Fuck Nice 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 GG Wah gila Tertanya Lids Tidak seringan Yang gue bayangkan sih Wah gila Respect Lids sih Bagus mereka menit Akhir mainnya loh Gila Direct banget mainnya Umpan terakhir Dilihat gak Gue udah kebaca tadi Main Christensen Tapi gue majuin kan Gue gak nyaka bola Bisa dapet lagi mereka Untung Mandy loh Penyelamatan terakhir Mandy Nilainya 2 poin Wah asli kacau sih Faktor Conference Cicabut dari Half Time Ngaruh lumayan sih Gila respect Lids Parah mainnya Keren banget Sumpah Menit-menit akhir Gue harus dibawa pertama sih Gak terlalu keliatan Kita bisa ketak 2 gol Dibawa pertama gitu kan Babak kedua Mereka Wah Alah sih Keren 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 Jadi Ziyech Cetak 1 gol Dan 1 asis ya Ini gol pertama Chelsea Golnya Hakim Ziyech Gol kedua di Premier League Salah berhasil sama fans Chelsea Di support bridge langsung Dan ini gol keduanya Masih ke Timo Werner Simple finish Kayak kiri Tapi udah setelah itu udah Kita yang diserang abis sama mereka pak Oke Gila Gue bisa bilang ini Well No shit Liat Statistik lah Babak kedua kita gak punya shot Sama sekali What the fuck Sepanjang pertandingan 2 shot kita Leeds United punya 7 shot 7 on target 1 gol Pansir gue ngerasa lelah banget Abis pertandingan ini Gila kita di Hajar abis-habisan sih Ziyech 8,5 Mendy 9 ratingnya Fuck me Oke Man of the match lah udah Obviously Assis dari hover sama Ziyech Gila Mendy 9 Pertama kalinya Gue ngeliat keeper Mount passing paling banyak tuh Oh ini semoga aja sih Kau passage gak apa-apa sih Well 9 save Mendy Udah Man of the match Keeper Gila Coba kita cek 2 shot ditangkep 7 ditepis 9 ratingnya Edward Mendy Damn Ini gue bisa bilang kita beruntung sih menang Sumpah Beruntung kita Faktor Mendy itu udah Babak kedua Mendy kerja abis-abisan Gila sih Bener-bener Melelahkan banget Rasanya tuh kalau misalnya diserang terus loh Kenapa ya Apa yang bikin Mungkin ya Mungkin ngaruh Bener-bener ngaruh Ketika gak ada Kovacic atau Kante Biasanya Kalau misalnya Kante Guter keluar Masih ada Kovacic Tengah gitu kan Mungkin ngaruh sih Mainin Mount sama Billy Gilmer tuh ngaruh ya Bukan berarti mereka jelek gitu loh Cuman memang Mungkin belum terbiasa Udah Belum terbiasa aja Oke seru Tapi seru banget sih Serunya kan kita menang Kalau misalnya tadi kita keboboran Melihat Mat Akin sih Gak selin juga sih Menang kita Rutin win today Gak rutin win sih If you want to be consistent Did your boys look nervous After Leeds United pull to goal Back We have to be mentally strong Ya itu tadi ujian mental sih pak Tapi Edward Mendy Parah cuy Anda bagus banget tadi sih Deserve sih Man of the match Oke Oke Kita bisa move on sedikit Dari primary league dulu Karena Ini dia Wah ini di Hilangin suaranya Gara-gara Oke kayaknya Soalnya UCL setau gue aman deh Jadi ntar untuk Ini jangan-jangan Kalau misalnya gue paksi pakai ini Di Bener-bener dihilangin Total Pas suara anthem UCL Gue gak mau dong Gue mau kalian denger suara anthem UCL Untungnya gak kena copyright Kalau UCL Yang kena copyright tuh Cuman lagu-lagu dari tim-timnya doang Kita ke audio Nah ini kita off-in ya Supaya ntar Entah mu calon Kan bisa denger Oke Jadi kita alihkan dulu Fokus kita Sementara ke Liga Champions Kita akan Giorginho tuh Sharpness udah bagus tuh Jodohnya cuma 3 hari ya Oh well Oke Bentar Ada sesuatu nih Ini dia akademi ya I'm ready to let you know We're pleased with Gabriel Piras Continuing development We think he's probably ready now To switch positions And be tried as a center back Oke Oke Bentar ya Ini inget gak kemarin Gabriel Piras Yang retika 50 Pemain udah siap 15 tahun Dari Itali Central defensive midfielder Posisi aslinya Kita sudah latih di center back Ini yang gue mau coba nih Apakah kalau misalnya kita ganti Posisinya dia akan otomatis Ratingnya nambah Plus 2 langsung Barusan gue pencet Buat ganti posisinya Lihat sekarang udah center back Primary positionnya Secondary positionnya Berubah jadi central defensive midfielder Plus 2 Wow Oke Tips buat kalian Yang main Keren buat academy Bisa kayak gitu berarti Kalian lihat dari atribut Kemana kita kan bahas itu kan Kita lihat atributnya Kira-kira pemainnya bagus Di posisi mana Oke Sekarang kita berarti Karena udah selesai di Position change Dia udah jadi center back Kita bisa latih dia jadi Center back Kita akan latih Defendingnya harus dulu ya Kita latih dia Oh ini bagus Ini bagus Sweeper ini bagus sih Ini bagus sih Sprint speed dilatih Agility reaction dilatih Semua stat defending dilatih Kecuali stand tackle Sama jumping dan stamina Oke ini bagus nih Sama defensive work rate Itu yang penting Gila Kita punya center back Skill moves 4 bintang Italia Ini potensi gede Masih 15 tahun pak Ini bagus banget nih 5 pekan ya Oke jadi latihan buat dia Nice Udah plus 2 langsung Cuman karena gue ganti posisinya Dari defensive midfielder Ke center back Wow Mantap sekali Oke Nice Nice Oke jadi kita rekap sedikit Atau kita cek sedikit Untuk kelasemen Premier League ya Seperti apa Jadi kita di posisi ketiga saat ini Bersama Liverpool dan City Oh wow Oke ini statement yang bagus banget nih Karena kayak Kita tau lah Kalau Liverpool City Dua tim yang bagus banget Di Premier League Itu udah rahasia umum Kita udah gak usah Ngomongin soal itu gitu kan Itu orang Semua orang juga udah tau gitu Tapi sekarang ada 3 tim loh Yang di puncak Join top Dengan poin yang sama 13 Oke Wessam bagus banget sama Wows Ya gila Posisi keempat dan lima mereka loh Arsenal masih unbeaten Tapi mereka imbangnya tiga Oke menarik 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 Next kita awaken Newcastle ya Nice Mantap seru banget sumpah Oke Jadi kita langsung saja Press con dulu untuk pertandingan Perdana UCL kita Mau hadapi start training Dan kita main di kandang ya Di Stamford Bridge tentu saja Malam merah pontok pertama kalinya Di series ini akan hadir Anthem UCL Kita akan dengaran sama-sama Let's go Can your team reach the later stages of the UEFA Champions League this season This is our first target Yeah of course Kita ada suaranya sampai semifinal sama peyak manajong klepa Oke Langsung heboh tuh media barusan Gitu gitu Asuh How are you feeling? Confident you can kick off with a win Semoga saja We can't wait We've been looking forward to getting our campaign off to the best possible start Betul Start training dari Perancis ya Will you try anything different? We'll focus on our own performances Kayaknya itu jawaban yang bagus ya Ini pameran pemain juga mungkin agak sedikit gue switch up Tepak Pertama kali tampil Musim ini Di pertandingan kompetitif Pramusim ini udah main kemarin Oke Jadi kalo kita liat sih Stamina sih aman banget Semua main kita ya Fit Dan nih anyway grupnya Oh ya katanya kemarin tuh di Portimonense tuh ada ini ya Gue pengen ngecek Siapa? Pemain Malaysia ya? Susah dikit Menarik banget sih kalo beneran udah sih Gimana sih cara gue Oh nationality ya? Gue gak tau Portimonense tuh tim dari mana soalnya Coba deh gue pengen ngecek deh Pemain Malaysia ya kayaknya ya? Oh gak ada sih Savawi Rasito siapa gitu kemarin katanya Cuman gak ada nih ternyata Ini cuman ada Lukman Hakim doang Di KF Cordridge Iya kan? Iya atau kita bisa cari dari timnya sih Iya tapi gue gak tau liganya apa Jadi ya kita liatnya nanti kalo kita ketemu mereka ya Tapi harusnya gak ada Karena tadi gue cek Berdasarkan Nationalitynya cuma ada satu main Malaysia di FIFA 2-1 Oke Jadi Uh gila buset Suarez, Joseph Ilicic udah Tiga gol aja Santai sedikit bang Oke jadi untuk keeper tentu saja Kita akan mainkan Kepa Terus Kayaknya untuk backnya gak apa-apa ya Tiago Silva balik lagi Zuma Kovacic sudah pasti starter sama golokonte ya Kita coba cek ya Gimana kalo misalnya mereka main bareng Iya kayaknya sih Ziyech Oke gini ya Gue pengen coba Gue pengen coba sesuatu yang berbeda sedikit nih Hmm Nah what if Kita coba kayak gini Jadi Werner gue mainin di sayap Dia bisa mainin di left wing ya Makanya tetep plus 2 Pulisic ya di kanan bisa Right wing dia bisa Secondary position dia Ziyech Kita mainin di belakang Havertz Havertz Jadi Ziyech jadi attack midfielder Dimana dia bakal Berdasarkan angka Mencapai potensi maksimalnya 85 plus 6 Dan Havertz Kita mainin dia di striker Sebenernya dia bisa gue jadi center forward gak sih Oh gak bisa Oke Kita coba ya Ehm Giorginho Boleh ya Giorginho Sementara Gantiin mount Atau while mount Kayaknya kita tetep butuh sih Ntar kita lihat Mungkin kita bisa kasih Kesempatan buat Sterling Oke Boleh ya Jadi sedikit aja Kita coba-coba nih Meskipun emang gue tau ini Malam pertama UCL sih Cuman Harusnya Uh mereka tuh punya Mba ini yang pak Kawafinga Starter Oke ini akan seru pertandingan sepertinya Perugani Perugani mainin di Starter ini sekarang ya Oke Oke Jadi hopefully Kalo misalnya emang gagal nih Yaudah gampang tinggal kita tukar-tukar posisi aja Banner balik ke tengah Havers di belakang Zek kanan Pulsi kiri Ini front 4 kita Cuman gue coba untuk Switch up dikit aja lah Oke Jadi kita akan Untuk pertama kalinya Menyaksikan Merasakan atmosfer Stafford Bridge Malam Eropa Anthem Liga Champions Ini dia Tinggal segala macem Pernak-pernik Liga Champions Di stadion ini Kamafinga Bagus sekali sih Ini nomor 10 ya Atau bukan Dia belum punya real face Ini nomor 21 Oke Wuh gila Stafford Bridge Cuy Cakep Selamat malam Selamat datang Di Stafford Bridge Nikmatin aja deh Atmosfernya Gue gak usah ngomong Go Pake headset Gedein dikit suaranya Ini dia Anthem Liga Champions Gedein dikit injek Kom fore jsem Sampai jumpa 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 Sampai jumpa